Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar ikro kedua. Halaman ke-22. Ada Ibu Nur Hayati Harahap yang ada di Duren Sawit. Lu dari Laklan belum disitu, Bu? Saya jarang keluar, Pak. Oh, disitu. Macamnya. Nggak pernah. Jadi di rumah aja. Mohon maaf, usia-usia seperti kita ini memang jangan sering keluar. Karena pertahanan tubuh kita udah kurang kuat. Makanya kenapa sekolah diliburkan bukan apa-apa. Anak-anaknya kuat. Nanti anak-anak pulang dari sekolah ke rumah, nanti bawa penyakit. Kita yang tua-tua ini kadang-kadang antibody-nya kurang kuat. Mudah-mudahan ini upaya diliburkan ini mudah-mudahan bisa menghambat penyebaran virus ini. Iya, Pak. Seiring puasa datang. Sebelum puasa mudah-mudahan sudah sirnai ya. Ya Allah, Ya Rabbani. Karena engkau lah ya Allah yang punya semuanya. Semoga itu diambil kembali. Dan kami menyadari banyak salah, banyak dosa. Ini teguran dari Allah, kan? Dengan adanya virus ini, saya baca tadi di internet. Tempat-tempat maksyiat yang omsetnya miliaran apa, tutup semua. Tempat perjinan, tutup semua. Perang, selesai. Tunda semua. Allahu Akbar. Semua di rumah. Sebegitu hebatnya ya Allah. Hanya menurunkan satu virus saja. Masya Allah. Kita tidak berdaya. Manusia jangan sombong ya. Karena Allah segalanya. Maha kuasa. Baik, silahkan tahu dia. Udah bagus cuman tinggal penekanannya ya, Bu. Jadi penekanannya, maksud penekanannya itu dimana panjang, dimana pendek. Jadi penekanan yang saya harapkan ini di sini. Mafa zaha. Tekan di penekanan ya, latihan. Iya, Pak. Itu juga ibarat kalau ibarat lagu di Medan. Harahap itu apa ya sukunya? Batak ya bukan? Batak, iya, Pak. Batak. Iya. Kan lagunya itu mereka kalau nyanyikan enak-enak ya, penekanannya ya. Gitu, kayak rintu harahap gitu kan. Semuanya kebayang nggak kalau seandainya penekanannya salah. Nggak enak didengarnya. Itu lagu ya. Tapi kalau Quran panjang pendek itu punya makna. Mafa zaha. Coba lagi. Saya ulang lagi ya. Iya. Mafa zaha. Zainya rapuh. Mafa zaha. Mafa zaha. La asobah. La asobah. Gitu, Pak. Maaf ya. Maaf ya. Maaf agak seperti disentak. Ini lagi latihan lagu ya. Jadi nggak kaget kan, Ibu? Takut nggak? Nggak. Nggak. Jadi penekanan ya. Ayo lagi. La asobah. La asobah. La asobah. Coba lagi. La asobah. Bagus. Kemudian. Wa la la na. Nah ini ya. Ibu kenapa saya ajak ke sini. Ibu kurang hati-hati. Kurang teliti. Nah. Tuh. Ayo. Itu yang saya mau ya. Karena ingat. Kalau bahasa Indonesia panjang pendek cuma seni doang. Tapi Quran panjang pendek punya makna. Wa la la na. Wa la. Wa la la na. Wa la la na. Ayo. Ako maha. Ako maha. Tanaza'ah. Tanaza'ah. Bagus. Ingat-ingat ya, Bu. Ini di ikra dua itu baru satu langkah. Kita dilatih membaca mana panjang mana pendek. Sementara di ikra tiga, empat, lima, enam kesana itu ada idhar, kapan ada idgum, ada ikhba, ada hukum-hukum yang lain. Di sini baru satu hukum. Membaca panjang dan pendek. Tanaza'ah. Diulang. Tanaza'ah. Kemudian. To'ah. To'ah. Maha. Emang to'ahnya panjang ya, Bu? Oh, enggak. Enggak ya. Ini tangkai bukan. Tangkai ini memang to'ah itu punya tangkai. Bukan alip ini ya, Bu Jah. Jadi yang panjang itu ini. Ayo. Sama ini. Ayo, Bu. To'ah maha. Ah, gitu. To'ah maha. Kemudian. To'ah maha. Pahalaka. Pahalaka. Betul. Betul. Enggak ada yang salah. Betul. Kenapa ragu. Kenapa ragu. Benar. Lagi ulang. Pahalaka. Pendek tapi enggak ada yang panjang. Semuanya pendek. Fahalaka. 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 Diulang lagi. Fahalaka. Kayak orang yang kesel ya. Lagi marah. Anak-anak disuruh. Nah, jangan keluar. Ini banyak virus. Ini, ini. Tetap aja keluar. Kita kesel. Masuk rumah. Gitu. Kemudian. Laba asfah. Karena ada basahnya. Enggak ada sahnya. Laba asfah. Tapi pendek semua. Tapi cepat bacanya. Laba asfah. Kok ada sahnya? Oke. Laba asfah. Nah, sekarang paham ya. Kenapa saya harus ajak ke bawah ya. Itu. Ibu udah kenal huruf. Tapi panjang pendeknya sering lupa. Ini, Bu, ya. Ini. Laba. Ini kalau ada koma berarti ain. A. Ini TSA. TSA tapi jangan dibaca T-nya. TSA cedal. Coba, Bu, latinnya baca. Tanpa panjang ya. Laba asfah. Kenapa ada sahnya? Kan kalau Laba asfah. Berarti gitu, Bu. Kalau sah ada H-nya. Ini enggak ada H-nya. Laba asfah. Laba asfah. H-sah. Enggak ada H. Laba asfah. Ada masih. Gini aja deh. Seakan-akan ujungnya ada K-nya. Laba asfah. Laba asfah. Tapi K-nya jangan dibaca. Laba asfah. Laba asfah. Nah, bagus gitu ya. Kadang-kadang orang-orang bilang, Pak Ari itu, Pak Ari kok seperti ada K-nya. Enggak tahu deh saya bilang. Enggak, saya enggak merasa ada K-nya. Tapi kalau Laba asfah, fatal salahnya. Kalau Laba asfah, Laba asfah. Laba asfah. Iya. Kata orang seperti ada K-nya. Yaudah lah. Peduli ya. Yang penting benar. Laba asfah. Laba asfah. Gitu. Laba asfah. Laba asfah. Ah, bagus. Laba asfah. Yang ini. Watamashah. Ibu, ibu, ibu. Watamashah. Watamashah. Tuh, beca latinnya, Bu. Watamashah. Kenapa ada haknya? Watamashah. Kasih, Kak, deh. Kasih, Kak, deh. Watamashah. Nah, gitu. Watamashah. Tapi scene-nya gede. Watamashah. SJ itu. Watamashah. 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 Semoga ibu tidak malas untuk belajar. Semangat terus. Semangat hidup kita. Karena ini Quran, ya. Bagus, tuh. Watamashah. Terus berlatih. Coba lagi, Bu. Watamashah. Watamashah. Tapi scene-nya agak gede anginnya. Watamashah. 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 Iya. Watamashah. Yang bawah apa, Bu? Pakotala. Pakotala. Yang panjang yang mana, ya, Bu? Lamnya, ya. Iya, betul. Jadi? Pakotala. Gimana, Bu? Lamnya, kan? Tuh, Bu. Lihat, Bu. Pakotala. Ya. Coba baca, tuh, La. Itunya, latennya baca. Pakotala. Nah, gitu ya, Bu. Karena itu mat, Tobi, itu, Bu. Patah dengan Arif. Pakotala. Diteken. Pakotala. Pakotala. Nah, gitu. Pakotala. Pakotala. Teken di matnya. Kok diteken sih? Ini lagi latihan. Lagi latihan penekanan. Karena kalau udah bagus, tekanan nggak usah ada. Pakotala. Tuh, nggak ada. Nggak ada diteken-tekan. Ini latihan biar masuk ke otak. Pakotala. Coba, Bu. Pakotala. Bagus. Nanti virus koronanya pergi. Takut sama Ibu, ya. Sama Bapak, dong, yang takut. Kemudian, Bu. Malakata. Jangan ada hanya, Bu. Jangan ada hanya, ya. Malakata. Panjang, Bu. Malakata. Tuh. Malakata. Lu tambahin A-nya. Ya, lagi latihan. Malakata. Malakata. Kita tetangga. Itu, Bu. Kenapa itu takut sama virusnya? Malakata. Gak apa-apa, latihan lebih. Harusnya kan cuma satu alif. Lagi latihan. Tapi jangan kebiasaan. Nanti kepanjangannya. Kuan Tuhan. Jangan. Kuan Tuhan. Cuma satu alif, sih. Malakata. Gitu, Bu, ya. Kemudian yang ini. Nasohaka. Ujungnya panjang, Bu. Nasohaka. Ya, bagus tuh, ya. Jadi, kata Ibu. Saya kan udah ikro lima, udah pintar. Kok ulang lagi ke sini. Ibu ini lagi ngajarin saya juga. Lagi ngajarin orang-orang. Karena orang-orang juga sama, Bu, lagi belajar. Banyak yang SMA saya. Pak Ari, terima kasih sudah diajarin. Padahal bukan saya. Yang ngajarin kalian juga tentang kesabaran ini, ya. Tuh, Bu. Ayo, Bu. Latinya baca, Bu. Nasohaka. Bagus. Tekan, Bu. Itu udah bener. Tapi tekan kayak saya tadi. Nasohaka. Iya. Bu, kalau harap-harap kan suaranya bagus-bagus, kan. Nasohaka. Gitu, Bu. Cuma nana saya ketawa aja di sini. Lalu belajarnya. Lalu belajarnya. Nggak ada, Bu. Orang-orang belajar suruh begini. Nggak ada, ya. Masya Allah. Dan Ibu mau lagi. Udah disuruh infak, suruh teriak-teriak. Mau lagi. Ngantri lagi. Alhamdulillah, ya. Ada dikebaikan. Nah, betul, betul. Saya memang suka ini sharing ke ini. Kadang saya baca kok tetap aja salah. Saya juga enggak tahu salah saya di mana. Dengan ketemunya Pak Ustadz. Oh, Bapak tahu kesalahan saya. Ya, Alhamdulillah. Kan bukan satu aja, Pak Ustadz. Jadi saya bingung. Kok enggak dikegur. Ditegur salah. Tapi yang mana yang salah, saya kan enggak tahu juga. Betul, betul. Makanya pertama, ya, pertama Ibu datang ke saya. Ibu sudah belajar. Oh, Pak Ari saya udah habis guru banyak. Iya. Makanya saya, Ibu kan enggak saya ajak ke ikro satu, ikro dua. Langsung ke ikro tiga, ya. Karena Ibu udah pintar sebetulnya. Cuma ada kekurangannya. Oh, ternyata ini. Sering lupa matnya, ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, sohaskat. La. Iya. La. Fa. Ayo, Bu. Latih hadul. Iya, la. Bener, Pak. Bener, la. La. Hoka. Emang panjang, Bu. Bu. La. A. Hoka. Ada yang panjang enggak, ya, Bu? La. La. Hoka. Kan ininya di apa ini, Pak? Ditambah, Pak. La. Mana, Pak? La. La. Ho. Ini kan ada A. Iya. La. 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 Ho. Ka. Kenapa panjang, Bu? Ha. 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 Itu laten. Latennya, Ibu. Betul, Ibu. Ibu mungkin konsen ke huruf Arabnya. Tapi untuk bahan perbandingan, coba dilihat latennya, Bu. Coba, Bu. Kalau ada yang dobel A, dobel O, dobel U, berarti panjang. Sekarang saya tanya, ada yang dobel-dobel enggak, Bu? Yang dobel-dobel, belum. Enggak ada, kan? Berarti pendek semua. Coba, Ibu baca latennya. La. La. A. A. Ho. Ka. Ka. Ka-nya pendek. La. A. Ka. Gitu, Bu. Ya. Oh, ini ya. Di sentak, ya? Ya. La. Ya. Ho. Ka. Karena kita latihan, ya? Baca Quran enggak boleh di sentak-sentak. La. Ho. Ka. La. Ho. Ka. Mau kemana? Mau pergi? Mau ngapain? Mau tidur? Mau makan? Gitu. Kayak orang Jodis, Bu. La. La. Ho. Hoka. La. Hoka. La. Hoka. Bila perlu, Ibu, nanti kan Ibu sudah ada ikro-nya di situ, ya? Iya. Nah, ikro Ibu, tolong dilingkari. Yang susah-susah. Ini kayaknya Ibu keloho agak susah. Ibu lingkari. Terus latennya Ibu tulis di sini. Terus Ibu ulang, bila perlu, seratus kali, dua ratus kali, seribu kali. Terus aja ulang-ulang. La. Hoka. La. Hoka. La. Hoka. La. Hoka. Gitu. Insya Allah pinter, ya? Karena sini. Ulang. Sering ulang itu selain pinter, pahala juga. Karena ini Quran, Bu. Sama aja. Ya. Sama aja kita lagi belajar Quran. Satu huruf, sepuluh kebaikan. Kan ini Quran, ya? La. Hoka. Gak ada yang panjang. Apakah kalau sudah pinter harus dihentak? Gak usah. Cukup. La. Hoka. Itu, Bu. La. Hoka. Hoka. La. Hoka. Hoka. Masih boleh disentak-sentak. Jawabannya Ibu pernah datang gak ke pengajian Habib? Atau pengajian-pengajian ustad yang gimana, gitu ya? Kalau dulu tuh zaman dulu, Manarul Hidayah tuh yang pokoknya galak kalau ceramahnya tuh. Gak. Ceramahnya kan disentak-sentak. Wahai kaum muslimin, kalian harus sadar. Kalau kalian berbuat dosa, berbuat salah, azab Allah teramat pedih akan mengagih gitu, Bu. Enggak gini. Wahai kaum muslimin, muslimat. Kalian harus sadar. Ditinggalin orang, ya Bu ya. Jadi kadang-kadang yang ceramah itu yang berapi-api kayak gitu. Kayak Pak Karno dulu ya, kalau ceramah. Kalau pidato kan begitu. Makanya ada ruhnya. Dia gak ngeyayayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lagi ada virus. Enggak gitu ya, Bu ya. Semangat. Gitu loh, Bu. Semangat. Empat, lima. Lahokak gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Kemudian. Ah, boleh, boleh. Kalau mau ulang boleh. Lahokak. Kenapa ada H-nya, Bu? Oke, ah. Jangan. Lahokak. 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 Lahokak-nya. Mesti ada H-nya, Pak? Ah, ujungnya ada H-nya. Lahokak. Lahokak. Benika. Benika Tunggal Ika ya. Benika Tunggal Ika. Lahokak. 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 Ika, 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 Ika. Benika. Jangan Ika. Kakak, Kakak. Ika, Ika, Ika. Lahokak. 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 La ahokak Sabar ya Bu Nanti Bu latih-latih Bismillahirrahmanirrahim Berikutnya Nanti Bu latih-latih Yang berikutnya Bu Joharoha Panjang ujungnya Ini ada matubi Ada matubi Kenapa ada H-nya Bu Ada H-nya Joharoha Nah gitu Tapi H-nya gede Bu ya Ini kayak gini Bu tulisannya ya Bu Joharoha Z Z Z H-nya H gede ya Bu ya Ini O semua Kalau orang seberang R-nya jadi Ra Kadang-kadangnya Rasulullah Rasulullah O Tuh Bu Kasih panjang aja dulu Latihan-nya Bu A-nya Jadi panjang Maksudnya kalau Kalau double A Double I Double U panjang Joharoha Joharoha Tapi H-nya gede Joharoha 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 Gitu ya Gak apa-apa Tapi nanti setelah bagus Jangan banyak-banyak Matobi cuman satu alif ya Cuman dua ketukan Joharoha Joharoha Nah gitu Nah gitu Joharoha Iya Ada Hanya Bu Ujungnya aja Bu Jangan ada Zoharoha 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 Jangan ada Hanya Itu mah Zoharoha Itu mah begini Bu tulisannya nih Latennya terlihat Ibu Itu ada H-nya Ini jangan ada H-nya Ibu mah Bacanya Tuh ada H-nya Zoharoha H-nya jangan ada H-nya Joharoha Tapi panjang Nah gitu Lucu ya Gak apa-apa Ini Ini Pekerjaan sulit Tapi gak lama Karena Ibu sudah kenal huruf Masya Allah Jadi kalau Ibu Lihat orang-orang Hajinya sudah Umrohnya sudah Pakai sorban Mengurus masjid pula Baca Qur'annya Gak bisa baca Qur'an Disuruh jadi imam takut Ibu udah bisa baca Qur'an Cuman ada beberapa huruf Yang harus dibenahi Yang berikutnya Ibu dulu ya Supaya Bekerja memorinya Coba Paso wabak Mana yang panjangnya Bu Banyak kan ada Mateminya Iya Paso Paso wabak Ah bagus Gak usah diulang Udah bener Paso nih Tapi gak apa-apa Buat orang yang lagi belajar Ya Bu ya Karena ini ngajarin orang juga Karena di Youtube itu Banyak orang yang belajar Dengan kita Paso wabak Tuh A nya 2 ya Kalau A nya 2 berarti panjang Bak A nya 2 Paso wabak Coba lagi Bu Paso wabak Bagus Tapi nanti Ibu Pak Ari ngajarin orang bisa Tapi Pak Ari juga F nya gak bisa Itulah orang Sunda Bu Salah lahir saya nih Kalau lahirnya di Arab Mungkin F nya nempel Kalau orang Arab gak bisa P Fa F Fulus kan Ada fulus Apa Ma Fulus Mampus Mampus Gak ada uang Mampus Dia bilang gitu Paso wabak Fa Kemudian yang bawah Bu Laharoma Laharoma Yang panjangnya mana ya Bu Nah roh Nah roh coba Bu Laharoma Jangan diteken tapi Ngalir aja kayak air Laharoma Roh nya kan panjang Bu Laharoma Ini Bu Tuh 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 gitu Coba Coba Laharoma Kenapa Mah nya panjang Yang panjang mana Yang panjang Yang panjang mana Roh Mah nya pendek Laharoma Nah gitu Laharoma Laharoma Coba Bu Tekan aja Laharoma Begitu Ya dilatih insyaallah Lama-lama juga Tinggal dikit lagi Ibarat Kalau saya mau ke Jakarta Ini udah ada di mana ya Udah ada di Cawang Cawang Udah deket Ke rumah ibu Udah mau sampai nih Udah di Cawang nih Atau udah ada di Samsat Situ Tinggal ke durian sawit Tapi tumbuhnya Nggak dateng-dateng Ini kan udah sampai Di rumah Ibunya kan Saya belum tahu rumahnya Nanti kapan-kapan Insyaallah Kalau saya ke Jakarta Suka ke Jakarta Ngurus itu tuh Pajak motor Pajak mobil Kemudian bu Masa kan Kan bukan Masih ini bu Masih atas Masih lakomaro Iya bu Ayo bu Lakomaro Bagus Tapi ibu Ada putus-putusnya Nih Jangan putus-putus Coba jangan putus-putus Lakomaro Kenapa rohnya panjang Ayo Tuh lihat latihannya Lakomaro Iya Lakomaro 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 Pokoknya hari-hari Ibu Kan nggak boleh keluar Di Kalau di Di depan rumah Di teras rumah Kan ada bunga Ada apa Sambil latihan aja Lakomaro Tapi jangan kenceng-kenceng Nanti orang pada kaget ya Kenapa ibu katanya Sambil 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 Kembal Ada ketakutan Pak Apa ini Ibu ini Saya Iya Padahal Padahal kita lagi Mencoba ya Nggak apa-apa Sering dicoba Sering dilatih Insya Allah Ibu nggak lama Nggak lama juga pinter Lakomaro Diulang lagi Lakomaro Kemudian Bagus Patayata Bagus Patayata Kemudian Masakana Knya kenapa panjang Masakana Iya Masak Ibu lagi masak apa sih Masakana 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 Minimal Ibu kata orang Kalau kita sering belajar Itu terhindar dari pikun Ibu ya Terhindar dari apa ya Pokoknya ini hiburan Aja hiburan Saya Insya Allah Kalau nggak salah Ibu Udah 60 Berapa 26 Berarti Kalau tadi Saya ngajarin Masih Ramlah 46 64 Ini 26 62 Alhamdulillah Ibu masih diberikan Kesempatan Berarti Kalau Kalau mengikuti Rasulullah Ibu udah Sebentar lagi Ibu Iya Nggak apa-apa Yang penting Quran saya Bisa Benar Jangan dulu Minta sama Allah Berikan kesempatan Kalau boleh Berikan waktu lagi Gitu ya Tapi bagi kita Bagi kita Kapan pun Nggak ada masalah Karena kematian itu Hanyalah kunci Buat menempuh surganya Allah Nggak ada orang yang Kalau nggak mati dulu Nggak bisa Nggak bisa masuk surga Atau neraka Jadi Virus corona Nggak usah khawatir Itu hanya Jalan kematian Tapi kita berharap Jangan Meninggal karena itu Meninggalnya karena lain aja Karena biasa-biasa saja Yang wajar-wajar saja Karena Ibu Nangis Bu Lihat di internet itu Bu Orang yang Korona itu Ya Bu Ya Nggak dimandiin Nggak dikafan Nggak disalatin Langsung Pasukin sama Peti Peti jenajahnya Karena memang gimana ya Kalau dimandiin Nanti yang mandiinnya Kena juga Kena Kalau kata Bu Ya Yahya itu Saya lihat Itu orang sahid Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kenapa nggak apa-apa Dia sudah selamat Sudah meninggalkan Sudah menghadap Allah Yang penting Yang masih hidup Kita jaga Kita pelihara Jangan sampai Kena virus Seperti yo Iya Pak Itu Pak Minta doa juga Masakana Kemudian Pak Ari Saya minta doa juga Ini sepupu saya Sepupu saya loh Mana Ibu Masakana Ibu nggak apa-apa Ibu kan orang Orang harahap Jadi nggak usah takut lagi Kalau borehan Kan orang Orang Jawa lembut Kalau diteriakin Pasti nangis Masakana Kenapa Bu Masa diteriakin Nangis Iya Orang nggak Ketemu orangnya Kalau diteriakin Maling Nangis Masakana 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 Kemudian Berikutnya Lagodoba Ada H-nya tuh Bu Kenapa ada H-nya Ayo Lagodoba Lagodoba Yang panjangnya yang mana ya Bu Lamnya Panjang Ayo coba Ibu tadi pendek bacanya Lagodoba Iya Tuh lihat latinnya ya Bu ya Jangan lagodoba 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 Lagi Ibu Sentak Bu Lagodoba Bagus Lagodoba Ibu tolong rekaman ini diulang-ulang ya Karena Ibu hanya tinggal kuncinya disini Baca kurang Ibu udah bagus Kemarin Bapak nggak rekam ya Pak ya Ada Ibu belum dapat ya Belum Ada coba nanti Saya ini lagi ya Ibu nanti Nyeri-nyerimu nggak bisa Jadi kalau nyarinya di Youtube Caranya misalnya Ibu ya Ibu Nur Hayati Duren Sawir Jakarta Belajar Ikro berapa Ujungnya Diakhiri dengan pakai Ari RKM Tulisan Misalnya Misalnya Ibu lagi nyari Kayak gini ya Nih Nyari di Youtube-nya ya Nih Banyak orang yang nggak ngerti Misalnya Ibu Ibu belajar ini kan Ikro Ikro 1 Eh Ikro 2 Ikro 2 Terus ditulis disitu Ada halamannya ya Ibu Ibu Nur Hayati Nur Hayati Ibu Nur Hayati Duren Sawit Terus ujungnya itu nanti Ada Ibu Sertai Ari RKM Keladi Itu tuh Ada tuh Bu Insya Allah ya Yang sudah-sudah ada sih Pak Yang kemarin nggak ada Oh coba nanti saya cari-cari Tapi mungkin saya yang cari ya Makanya Ya betul juga Memang saya yang lupa ya Bu ya Coba nanti saya carikan ya Ibu nanti ingetin saya Nanti saya carikan Kemudian Yang Di ujungnya Ya Ya Sa-anda Ya Sa-anda Bagus Tuh Ibu benar-benar Ya-nya panjang ya Ada A-nya Ya A-nya 2 Ibu Ibu sudah menerima Kiriman itu di grup Bacaan Bacaan Fatihah Anas Alphala Nggak ada Hah? Nggak ada Cuman saya buka dari Youtube aja Ya Kalau Sukanya saya lihat dari Youtube aja Ini begini itu aja Ya Kalau kiriman untuk saya nggak Oh Ya Itu saya kirim di Di grup ada Belajar Belajar Three in one Maksudnya Three in one Ada orang yang maunya Pakai tulisan Arab Ada Arabnya Ada orang yang mau alap Atau baru Katakanlah Islam dari kecil Tapi nggak bisa baca Quran Pakai laten Saya ajarin pakai latin Ada juga yang ingin Terjemah Perkata Saya ajarin Itu ada Bu Jadi Saya baru bikin Tiga Baru bikin Baru bikin Baru bikin Empat Al-Fatihah Anas Al-Falak Sama Al-Ihlas Belum Belum dapat Nanti saya kirim ke WAI Bu Ya Biar Ibu belajar Jadi Banyak orang yang bertanya Di umur saya ini Sudah pensiun Sudah ini Mau ngapain Nggak ngapa-ngapain Maksudnya ya Berkarya aja Bekerja Terus ngulang-ngulang Quran Kan nggak ada salahnya ya Bu Ya Menikmati hidup Karena lelah capeknya Ibu kan udah dulu Bagaimana mungkin Ibu merasakan Dari naik Dari bis kota Dari angkot Dari macam-macam lah ya Perjalanan kita hidup Entah kalau Ibu mungkin Langsung seneng Langsung bahagia Kalau saya Itu masih ingat Bu Lagi mau ngajar Mau ngajar dari Jatinegara Ke Depok Saya Kemanggarai dulu Naik bajai Terus Naik kereta Empit-empitan Tur Macam Kehujanan Kepanasan Ya Allah Ya Rabbana Ya sama aja Pak Saya punya anak lima lagi Pak Mikirin kakinya Satu dirantai di kantor Satu dirantai rumah Lima Pak Allah Ya Kalau bicara Bicara kesitu Rasa-rasanya Kita nggak sadar Kok kita udah tua Ya Allah Udah Dulu menderita Seperti itu Masa sekarang kita harus menderita lagi ya Bu Ya Kita harus berbahagia dengan Quran Maksudnya berbahagia dengan Quran Ibu kan tinggal menikmati hidup sekarang Baca Quran yang banyak Semoga di akhir hidup kita itu Man kola La ilaha illallah Dahulal jannah Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Masuk surga Berak masuk surga Amin Amin ya Allah Jadi Setiap hari latihan aja gitu Sholawat Istighfar Tapi jangan juga La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Terus nggak sholat Sholat Neraka juga Jangan Gitu Siapa yang hafal asma'ul husna Itu dicamin masuk surga Gitu ya Tapi nggak sholat Jangan Sholat juga ya Bu Maksud saya kita nikmati aja Bu ya Kita nikmati Kehidupan kita Dulu kita Masya Allah ya Kerasnya Jakarta Saya juga Berapa tahun Jakarta 20 tahun Merasakan Bagaimana saya susahnya Dari kayu manis Ke senen Mencari sesuatu Untuk dijual Masya Allah Karena saya dulu kan Pernah 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 Ngajar juga Jualan TV juga Macem-macem Penderitaan hidup Sudah dirasakan Tapi sekarang Alhamdulillah kita merasakan Nikmatnya dengan Quran Ya Bu ya Saya tinggal duduk Tinggal duduk Masya Allah Orang-orang Banyak mendoakan saya Orang-orang banyak Yang ngirim uang ke saya Masya Allah Terima kasih Walaupun itu buat Rumah dan pesantren Dan segalanya Masya Allah Saya juga belum Ini lagi Belum nambah lagi Gak apa-apa Ibu tenang aja Iya kan Saya gak enak juga Gak apa-apa Yang gak enak itu Buat kucing Gak maksudnya Makanannya Ya udah Dibuat enak aja Ya Ada Yang kucing juga Dikasih yang enak-enak Jangan dikasih Cicu tulangnya Wah kucing saya Kucing saya Kesian loh Pak Buta Masya Allah Iya Jadi kalau Dia taunya Ke rumah kita aja Ya udah Dipelihara Bu Banyak orang yang Pelihara kucing Masuk surya Karena kucingnya Banyak orang yang Masuk surya Karena kucingnya Disiksa Oh enggak Ini Dia makan Gak mau makan itu Pak Selain makan Yang dibeli Ya gak apa-apa Padahal Kucing kampung Ya udah Gak gitu aja Iya kayak Kayak kita aja Bu Kayak ibu Kayak saya Udah tua gini Maunya yang enak-enak Yang enaknya udah Sudah dulu ya Bu Kadang kita lagi Solat Dia nangis Di luar kan Oh nangisnya gimana Bu kucing Bu Ya kan Kadang kan rumah Kita tutup Ya itu Meong-meong terus Ini dikasih makan Kalau kucing ibu Soalnya gak meong-meong Bu Anggir ya Memanggil Bu Nur Bu Nur Aku di luar Misalnya Kalau mati Dia hikam Masalah aja Di ikuti Nanti pulang Ditunggu Makanya Kalau mereka Marahi Saya marah Oh bener-bener Ya kan dia Dia bisa Dia gak ngerti Iya Kalau dia ngerti Cari makan Ini ya Iya Gak masalah Saya bilang Betul-betul Bagus Melihara kucingnya Ya Bu Iya Ini berikutnya Bu Ibu diajak ngobrol Biar Ibu yang happy Ya Bu Ibu gak usah pinter kok Ibu udah Udah Banyak perjalanan Ibu Ngasuh anak Nguruh suami Dan segala Tapi ini mah Lagi menikmati hidup aja Mudah-mudahan Lidah kita jadi Bagus lagi ya Bu Ini mbak Nah ini Kalau ada yang Kayak gini nih Bu Kayak gini Ini pajanya panjang Ini mad asli Ini juga panjang Apa bedanya Yang ini Mad Tobi Mad Tobi Yang terakhir ya Yang ini Ini mad Tobi Ini mad Ini mad Ini mad asli Mad asli Yang dialip Ini mad Bukan Mad badal Yang bawah Yang dikasih panah Ini Ini Yang bas sama Ini sama Pak Iya Mad badal Bukan Mad asli Mbak Mbak pertama Ini oke Saya kasih tulis ya Saya kasih tulis Yang disini Ini Mad asli Iya Bu ya Mad asli Sementara Sementara Kalau yang ini Yang ada di bayang Ada alifnya Ini Mad 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 Tobi Oh yang ini Yang bayang Yang bayang ini Yang sama dengan Yang mad badal Yang bawah ini Bu Ini mad badal Ini Apa bedanya Pak Mad badal dengan mad asli Oke Bentar ya Saya jelasin Ini mad badal Mad badal Apa bedanya Yang gampangnya Kalau mad Tobi Ada pemanjang Ada jodoh Ya Ada pemanjang Ada jodoh Itu kayak gini Misalnya Ini kan Ada Dipanjangkan dengan alif Ini mad Tobi jodoh Kasroh Dengan yak mati Doma Dengan Mati Ini mad Tobi Jadi panjang Kalau jodoh Fatah dengan alif Huruf berbaris Kasroh dengan yak mati Huruf berbaris Doma dengan Wau mati Itu mad Tobi Kalau mad badal Itu Cowok cetakan Indonesia Baris berdiri Adanya di alif Ya Baris berdiri Adanya di alif Ini asalnya Ini Di alif Di awal Umumnya Di alif Tapi di awal Asalnya ini tulisannya Gini Bu A'damu 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 Orang Arab susah Baca gini Gak mau Nah Yang dua Ini dibuat satu A'damu Jadi A'damu Tuh A'damu 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 Ya begitu ya Bu Badal Jadi badal tuh Kayak gini Bu Nur Jangan lupa Nanti Datang ke Sukabumi Ya Peresmian Pesantren Sama Bapak Enggak Bu Nur datang dah Ke Sukabumi Kata Bu Nur Eh Anakku Aku diundang Sama Pak Ari Aku gak bisa Datang ke sana Kamu datang ke sana ya Anakmu siapa namanya Yang kecil Alwin 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 Kamu datang ke Sukabumi Ya ke Pak Ari Temuin Pak Ari Pak Ari lagi selamatan Pesantrenya Kucuk-kucuk-kucuk datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ari Saya Alwin Siapa kamu Saya putranya Bu Nur Mana Bu Nurnya Bu Nur berhalangan datang Karena satu dan lain hal Lah bisa datang Nah Alwin itu badal Pengganti Pengganti kehadiran Ibu Sama seperti halnya Haji Bu Nur Misalnya Mohon maaf Karena udah Sepuh Misalnya nanti Gak bisa jalan lagi Misalnya Tapi bukan Gak bisa jalan Pokoknya mah Kegiatan aktivitasnya Gak seperti sekarang lah Itu udah repot Kalau jalan jauh-jauh Kan Haji kan harus banyak Sa'i dan macam-macam Nah Karena Ibu Sudah tidak bisa jalan lagi Misalnya Misalnya Ibu membadalkan Haji Kepada Ustadz Atau kepada yang lain Yang sudah haji Atau kepada anaknya Yang utama sih anaknya Jadi saya Misalkan Alwin Membadalkan Ibu Tapi saya sudah haji Jadi saya niatnya Ya Allah Saya berniat Menghajikan Ibu saya Boleh itu Bu Kalau haji Tapi kalau sholat Gak boleh dibadalin Kata Ibu Alwin Mama nih udah gak bisa sholat nih Kamu badalin Ini sholat mama Gak bisa Kalau haji bisa ya Haji Puasa juga kadang-kadang Kalau orang tua kita Masih punya hutang puasa Kita sebagai anaknya Membayarkan Boleh tuh Puasa ya Masya Allah Ya anaknya boleh Mempuasakan Menggantikan ya Menggantikan puasanya dia Gitu Tapi kalau masih hidup Kan ada pidyah Bisa dibayarkan dengan pidyah Kalau dia sakit Sakitnya gak mungkin Gak mungkin sembuh lagi Bisa dibayar dengan pidyah Ya Memberi makan Tapi kan Katanya mesti Puasa juga Walaupun bayar pidyah Misalnya kan Pas Ramadan Kalau Kalau ibunya Kemungkinan sembuh Kalau orang tua kita Gak sembuh-sembuh Siapa yang mau puasa Bu Ayo Kalau sembuh harus Iya Kalau sembuh lagi Puasa lagi Tapi kalau Kemungkinan untuk Tidak bisa sembuh Ya Cukup dengan pidyah itu Ya orang udah sepuh Bu Mohon maaf Kadang-kadang orang tua kita Udah pikun Solat aja udah lupa Gimana Bu Iya Itu yang saya kadang Pertepatkan Bayar pidyah aja Gitu Gak boleh Kalau masih ada Kalau masih ada Kemungkinan Sembuh Harus bayar kan Harus bayar Benar Tapi kita Tapi kita Gak boleh sombong Gak boleh sombong Ya namanya Perjalanan hidup Gak tahu ya Bu Kita lagi sakit Udah Bayarnya pidyah Nanti ternyata kita sembuh Buasa lagi Gak apa-apa Gitu Tapi Misalnya dia Sakit Bayar pidyah Tapi sembuh Kewajiban Untuk Untuk puasa itu Tetap ada kan Pak Kalau dia memang Waktu sakitnya Sakit payah Gak memungkinkan Banyak Ada yang menyatakan Cukup dengan pidyah itu Gitu Kalau memang banyak Puasanya kan Puasa udah 4 tahun Gak puasa-puasa Gimana ngodonya Bu Aduh Gitu ya Tapi kalau mau ngodoh Boleh silahkan aja Dikodoh kembali Gitu Ruksoh ya Ada kemudahan Allah Gitu Kayak sama seperti orang yang Melahirkan Melahirkan Dan menyusui kan Boleh dividyahkan Gak usah dikodoh Gitu kan Cukup dengan pidyah Gitu kan Ada Saya tetap saya bayar Nah itu bagus Yang utama seperti itu Tapi ada beberapa pendapat ulama Yang membolehkan Gitu kan Gitu Karena dia khawatir Khawatir Kalau gak puasa Kalau gak Kalau puasa dia Anaknya sakit Dan apa-apa Akhirnya dia Tidak puasa Dan Membayar pidyah Ada yang membolehkan Gitu kan Eh Bu Badal ya Kembali Badal Ini Matobi Ini Bu Yang mana Matobi Ini Matobi Ini Matobi Ini Matobi Ini Matasli Ini Matbadal Matbadal ya Jadi Kalau adanya di Alip Matbadal Kalau adanya di Hadomir Marsila Kosiro Selain di Alip Dan di Hadomir Itu Matasli Begitu Bu Nanti kita belajar Madan-madan lagi Pokoknya Ibu Sekarang Fokus Mana panjang Mana pendek Sampai bawah ya Bismillahirrahmanirrahim Adama Adama Amana Amana Wah Haja Iya Panjang dua-duanya Wah Wah Haja Wah Wah Haja Wah Kemudian Bana Bana H Bana H Bagus Kemudian Wajah Wajah K K-nya pendek. Wa-wa-wa-ja-ka. Wa-za-ka. Na-ama. Na-ama. Go-go-sa-la. Go-nya pendek. Go-nya pendek. Go-sa-la. Go-sa-la. Jah, nanggi-jah. Ayat-ta. Ayat-ta. Duanya panjang. Oke. Ayat-ta. Ayat-ta. Nabata. Nabata. Jawaza. Jawaza. Bagus, tuh. K-nya panjang apa pendek ya, Bu? K-nya panjang apa pendek ya, Bu? Pendek. Iya, pendek. Jadi jangan dibaca panjang. Ayo coba, Bu. Kasabak. 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 Gitu, Bu, ya. Kasabak. Ya, bagus. Bagus. Ba-ro-do. Yang panjangnya yang mana ya, Bu? Ba. Coba bagaimana? Ba-ro-do. 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 Coba, Bu. Ba-ro-do. Kemudian yang bawahnya. Ba-ro-do. Bagus. Ba-ro-do. Ba-ro-do. Kemudian. Ba-ro-do. 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 Ini salah nulis memang ya. Baris ini ngabel di atas alip. Harusnya di atas to. Ibu agak bingung. Ini salah nulis dia. Kayaknya hoa ya. Sepertinya hoa. Tapi ini baris ini punya to. Kemudian. K sama nanya panjang. Lagi bu. Tanah. Kemudian. Ta-la-ha. Kenapa panjang panjang? Ayo pendek bu. Ini. Itu lam. Lamnya ada baris. Ini kan asli tadi pak. Ta-la-ha. Iya tapi itu lamnya berbaris bu. Ini kan bukan alif. Ini lam. Yang la-nya ada baris berdiri. Mata asli panjang. Tuh latennya liat bu. Tuh. Baca bu. Latennya bu. Ta-la-ha. Ta-la-ha. Ibu yang jadi bingung gimana? Kenapa itu? Ini tadi saya kira huruf alif. Tapi kalau alif. Saya kasih tahu. Kalau alif. Tak mungkin gabung. Ya bu ya? Iya. Sendiri. Ah benar. Ini alif tuh bu. Alif tuh gak bisa gabung dengan huruf berikutnya. Kalau alif gak bisa gabung. Tuh. Setelah alif. Gak bisa gabung dengan huruf berikutnya. Ini kalau yang bisa gabung. Berarti lam. Begitu ya bu ya? Gak masalah. Kemudian bu. Yang bawahnya. Yang ini. Yada. Ini kan? Yada-na. Yada-na. Bagus. Yang ini. Syaroba. Syaroba. Yang ini. To-ha-ha. To-ha-ha. Kemudian. Banaha. 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 Kemudian. Wazata. Penek tanya. Wazata. Wazata. Mako. Makoma. Makoma. A-la-fah. A-la-fah. Lanya panjang bu. A-la-fah. Jangan ada pahnya. A-la-fah. Ayo bu. Ada kanya ujungnya. Saya akan-akan. A-la-fah. Bagus. Yang ini. Ma-a-fah. Sama bu. Kenapa ma-nya jadi pendek. Karena alifnya berbaris. Iya. Ma-a. Ma-a. Ma-a-fah. Ma-a-fah. A-nya panjang bu. Ma-a-fah. Ma-a. Jangan ma-abah. Ada kanya ujungnya. Saya akan-akan. Ma-a-fah. 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 Kemudian. Ma-a-fah. Ma-a-fah. Yang panjangnya mana ya bu? Ma-a-fah. Ma-a-fah. Enggak ada H-nya ya bu? Ujungnya ada K-nya aja. Ma-a-fah. 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 Bagus. Yang ini. Ma-a-fah. 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 Dan ujungnya panjang, Bu. Salah, Bu. Ini, Bu, ya. Saya tuliskan, ya, Bu. Yang panjangnya, pertama yang panjangnya. La. Salah. Tanya pendek. Terus, hadadanya, hadadanya panjang. Ayo, Bu. Baca latin itu, Bu. Salah. Tanya pendek. Tanyakan satu A-nya, tuh. Salah, Tala, Tala, Taha. Iya. Salah, Taha. Tapi, tapi, enggak ada A-nya. Ujungnya ada K-nya aja deh. Salah, Salah, Taha. Salah, Salah, Taha. Ayo, Bu. Salah, Taha. Bagus. Ibu, jangan pernah berhenti mau ngulang, ya, Bu, ya. Ibu, udah pandai kok. Sebentar juga pandai. Yang Ibu tadi ceritakan, Ibu habis guru berapa macem. Cuma mereka bilang salah, salah. Tapi, mereka tidak menyampaikan salahnya di mana. Sekarang Ibu mulai paham, ya. Ternyata ada kurang sedikit di panjang pendeknya aja. Ibu, terima kasih, Mohamad, kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Karena bagaimanapun, usia Ibu di atas usia saya, ya. Saya harus sopan sama orang tua. Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau aku sentak-sentak. Bukan tujuan ngebentak Ibu, tapi memang latihannya harus ada membel. Supaya mencairkan pikiran kita. Karena kadang-kadang otak kita tuh udah umur kita ini udah apa ya. Ibarat internet, ibarat komputer tuh udah jenuh harddisk-nya. Kita Pentium-nya Pentium 1. Sekarang udah Pentium 7 lagi. Udah 8, udah 9. Jadi kita ketinggalan. Jadi komputernya udah agak lemot otak kita, ya. Saya juga sama, Bu, kalau belajar yang baru, mah. Sama, susah, gitu. Saya ngedi aja ini sama anak saya, kayak gitu. Ayah, ini begini, begini, begini. Iya. Lupa lagi, lupa lagi, gitu ya. Masya Allah. Ibu, terima kasih sudah belajar hari ini. Terima kasih. Pak, saya mau minta doa, boleh, Pak? Ini, Pak. Kadul, ya. Jilahi tabiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.